Wali kota-kota administrasi Jakarta Timur M. Anwar membuka kegiatan pergelaran seni dan budaya festival Topeng Betawi di kawasan unggulan lapangan Zenimezinkon, Kelurahan Petayon, Kecamatan Pasarbo. Festival Topeng Betawi ini disenggalkan selama 2 hari mulai tanggal 30-31 Maret 2019. Di kesempatan yang sama, Wali kota administrasi Jakarta Timur M. Anwar juga menandatangani prasasti sebagai tanda diresmikannya Sanggar Tari Betawi Makmani H. Nyrin Kumpul yang didirikan sejak tahun 1985. Pada kegiatan festival Topeng Betawi ini juga mengundang grup seni tari dari tingkat SD sampai SMA sekecamatan Pasarbo yang dipertandingkan sebanyak 20 grup tari, di mana masing-masing grup tari terdiri dari 6 orang penari. Wali kota mengatakan acara ini merupakan wujud dari kepedulian Pemkot Jakarta Timur terhadap kebudayaan Betawi melalui suku dinas pariwisata dan kebudayaan Jakarta Timur untuk ikut meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap kesenian tari Topeng Betawi. Dalam acara ini juga melibatkan seluruh rapisan masyarakat untuk mempertahankan kesenian tari Topeng Betawi dengan ikut memeriahkan dan mengikuti kontes tari Topeng. Pemkot Jakarta Timur yang merupakan masternya, sejujurnya kita masterikan dan kita kembangkan terus selama laporan pembangunan tadi kita lakukan festival. Festival untuk wilayah, bukan sejata masyarakat, 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 masyarakat. Festival ini dilakukan di semua wilayah Kekamatan dan Siapa Timur. Karena itu wilayah yang paling kuas dan paling banyak seni budayanya. Sanggarnya kurang lebih ada 267 yang berdaftar. Sanggar Pak Nirin ini adalah pesanggar yang harus kita bantu. Karena saya sudah survei ke sana dengan Pak Kasudin. Mereka di tengah ilmu pikupnya mereka terpertaakan sanggar itu biar bisa berjalan. Tentunya sebagai pemerintah, sebagai pembina, kewajiban itu menintervensi. Makanya pada hari ini kita lakukan festival mengangkat sanggar tersebut biar sanggar tersebut kembali bisa memanggung lagi. Seperti pagi yang sebuah anak ini kita bisa merasakan hasil dari pembinaan sanggar tadi. Yang pertama saya apresiasi ya Pak Nirin. Yang pertama saya ingin menyiapkan acara ini. Dan ini bukan hari ini tapi apalagi yang sering usaha mempunyai pikiran tersebutnya. Yang penting gitu kita bisa berbicara dan nanti akan ada banyak pembinaan sanggar yang kita bisa berbicara di sasih. Jakarta Timur di sini, ke samping Pak Kadis. Ini memang posisinya pemerintah kekuatan Jakarta Timur ke Timur. Biasanya pembinaan yang ada di selatan, ada di pusat, ada di pusat, ada di pusat, ada di pusat, ada di pusat. Udah ya, ini dari mana? Udah ya, dari Jakarta Timur. Ayo gitu, jadi sebagi satu tempatan. Saya kira itu. Sebagai yang menarik, saya cuju dari Pak Mani. Saya sangat bangga menghantungi kepada Pak Ibu dan Pak Ibu. Kasudin, pusat Pawaru, semua yang telah membantu cucu-cucu dari Pak Mani dan Pak Bapak Ibu. Saya merasa bangga. Kepesan Arimatasnya tadi, kepesan bahagia maksudnya. Sanggar pendidian, Pawaru, Pak Kasudin. Mereka itu penjabat yang berjauh datang ke sanggar saya. Langsung dan langsung diterima. Langsung diterima, langsung diberikan, pertunjukkan seperti ini. Kita beresmian sangat tarian dari Pak Mani dan Pak Bapak Ibu. Saya dari Sabah akan membuat garapan tarian-tarian yang baru supaya Bapak Wadukota dan pejabat pengetahuan lain tahu oh iya, kami yang memanik. Kita harus belajar-belajar dan akan memberikan tarian-tarian yang baru. Dari Keluran Bekayon, Tim Timur Jakarta, GoAidi melaporkan. OK with the